Teteh masih ada Oh teteh masih ada Siapa nama tetehnya Teteh Rani Mudah-mudahan teteh Rani Teteh Rani Mudah-mudahan kalau Masih kenal Atau lagi nonton Sama adeknya Tetehnya udah meninggal Tetehnya udah meninggal Tetehnya juga udah meninggal Udah meninggal tetehnya Tetehnya dateng Asyaf Masukin ke tetehnya Rani nya dateng Coba Riz pengen ketemu sama teteh kan Iya coba Pegang ini Coba saya lagi coba Kita coba ya Mudah-mudahan bisa Rani masuk Teteh Rani Itu adeknya Nyariin Teteh Rani Iya Lies 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 ya Iya Lies sama Rani Tujung Lies udah ketemu sama teteh Rani ya kita sama-sama doain mudah-mudahan Teh Rani sama Ois bisa bareng enggak papa enggak papa enggak papa enggak papa enggak ada tetesnya ya Oke ya saya minta dupa satu di sini ya oke saya minta dupa nanti ambilin dupa Oke teman-teman maaf ya Furi Kat bukannya apa-apa saya takut kebablasan aja kayak udah terlalu narik-narik energinya Karena kita juga di sini kadang kalau explore nggak dibantuin sama paranormal yang khusus gitu buat medium gitu Memang bener-bener Kak Furi sama tim sendiri jadi intinya ois udah ketemu sama kakaknya Rani udah berpelukan Mudah-mudahan mereka bisa pulang bareng tapi saya butuh media dupa satu untuk bisa nganterin pulang gitu Jadi terkadang percaya atau enggak si arwah itu kadang bisa tiba-tiba ketemu gitu Kayak misalnya Kak Furi open adopsi dolls tiba-tiba adeknya ketemu gitu dalam satu waktu gitu yang tidak direncanakan gitu Cuma kalau barusan itu sebenarnya nggak diprediksi sih Syaf waktu Rani tiba-tiba dateng dan Asyaf kan tadi nggak ada persiapan banget gitu dan dia ngeliat adeknya Nah kok bisa si Rani tiba-tiba masuk gitu pada saat ois manggil gitu Tadi itu pas dia kayak mikir gitu ini bener adik-adik saya bukan soalnya mukanya udah beda gitu Kak Udah-udah-udah hancur Ya nggak dikenali gitu tapi suaranya sama Suaranya sama Suaranya sama yang dia lihat ya yang dia rasain gitu Oke kalau Ama sendiri kayak gimana? Dia juga nggak nyangka mau ketemu Rani Kak Karena sebelum puluh-puluh tahun dia lembar beberapa tahun dia disini tuh Dia mau keluar dia mau pulang tapi nggak bisa Mau pulang ke Tuhan juga nggak bisa mungkin dia butuh media kayak kita Seperti itu dan barusan terus ketemu Rani tuh kayak gimana ya rasanya itu? Jadi teman-teman ya apakah mereka berdua tinggal di daerah sini? Kecelakaannya sih di jalanannya seperti jalanan ini tapi kita nggak tahu apakah tahun 87 itu jalanannya masih seperti ini apa nggak Karena si arwahnya ois ini lari tapi deket gitu dan kayak si nenek yang di dalam ini kayak yaudah yuk sini masuk kayak gitu Jadi nenek yang mempersilahkan untuk masuk dan pada saat itu Rani belum meninggal Rani belum meninggal Jadi buat kalian semua seperti yang Kak Furi pernah jelaskan bahwa indigo tuh kan ada macam-macam ya Ada yang namanya medium interdimensional gitu kan yang biasa berkomunikasi dengan arwah gitu Nah jadi pada saat dia ngomongin Rani kakaknya udah langsung kayak tiba-tiba Rani Rani udah meninggal loh Rani udah bukan orang lagi gitu Jadi supaya oisnya juga happy lega gitu ketemu sama kakaknya ya Ini kayak cuman sekedar gate aja bukan untuk yang ada di pohon sini aja tapi buat semuanya terutama juga buat ois sama Rani Supaya mereka bisa saling menuntun ada penerangan di jalannya untuk pulang kayaknya memang ois tuh nungguin keluarganya Dan dia nggak pernah keluar kesini pun dia nggak pernah Nggak pernah ya Sekarang kesempatannya itu dia Makanya ini kesempatan terakhir buat dia karena dia tahu nggak akan ada orang lain kesini yang buat mediasi Tadi tuh kan kita udah selesai ya Mak ya Iya Tapi kamu muntah-muntah coba diceritain ke teman-teman disana Jadi begitu neneknya dikeluarin tuh kayak badan gue tuh masih ada tapi bukan nenek gitu Karena begitu pertama gue masuk ke ruangan itu yang energi gue nempel banget itu yang anak kecil Karena gue begitu masuk gue liat waneka wah ini langsung berut yaudah Gue pikir setelah nenek keluar gue akan normal lagi ternyata enggak gue malah mual terus badan gue nggak enak sampai gue muntah-muntah Ya udah dan Tapi tadi pas yang lu rasain ya setelah si Ais masuk tuh apa sih lo? Sedih 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 ya itu karena dia mau ketemu Berarti lu ngerasain kayak sakit-sakit yang macam Gue sih lebih ngerasain muka gue yang sakit Lebih ngerasain muka gue yang sakit Kayak nggak ngerti ya sakit banget gitu Sakit banget terus dia juga ngerasa Aduh muka gue hancurnya Dan dia baru sekarang dia keluar kesini dia nggak pernah keluar dari ruangnya itu nggak pernah Emang yang tadi lu liat apa sih? Anak kecil yang ketabrak terus ya Jadi hancur banget mukanya Terus dia bilang nggak ada yang nolong ya mau nolong gimana ya Iya sih tadi juga yang gue liat sih yang tadi gue laut disolak lu ya pas tadi lu lagi masuk Gue liat anak kecil yang mungkin belum sampe 10 tahun ya Iya ya mo ya Masih kecil Terus Lari-larian memang biasanya anak kecil pada memang di pinggir jalan Terus di nyebrang ketabrak gitu sih yang gue liat dari tadi Pas lu ngobrol segalamat itu gue langsung kayak flashback segala macam gitu aja sih Dan memang memang ada kesedihan luar biasa dari keluarganya gitu kan Ya meskipun emang dimakamkan kan Tapi kan terkadang kalo misalnya orang yang sudah meninggal gitu ya Misalnya disatu di tempat gitu ya Biasanya dia akan selalu disitu Akan selalu menempatin tempat yang meninggal yang terakhir gitu Tadi dia bener-bener berani keluar loh sam Nempel ke gue Sebetulnya emang tempat itu gak terlalu spooky dan gak terlalu strong juga segala macam ya Tapi emang mungkin banyak banget sosok-sosok yang dari luar Ada juga yang buangan Yang aku rasa gitu sih Jadi gimana ya kayak Jadi kan sebenarnya gini ya Yang namanya sesuatu yang gaib itu ya Spirit, arwah, jin atau apa Kafuri sendiri merasa bahwa Segala hal itu yang mengetahui itu kan memang cuman Allah ya Subhanahu wa ta'ala gitu Cuman Tuhan yang tahu gitu Tetapi kenapa ada anak-anak indigo Ada anak-anak medium yang kadang bisa berkomunikasi Kadang bisa melihat Sebenarnya meskipun kita seringkali dianggap sebagai orang-orang yang halu Bullshit, aneh Tetapi banyak loh hal-hal yang akhirnya Kasus-kasus yang dibantu terpecahkan Permasalahan ini itu Yang dibantu oleh anak-anak indigo gitu Jadi hal-hal seperti ini nih Kalian bisa ngebayangin gak Seseorang yang tiba-tiba lagi hidup Terus tiba-tiba ditabrak Lalu harus meninggal Kita kan gak pernah tahu gitu Apakah dia langsung rest in peace Apakah dia langsung terima gitu Jadi ya kita bahagia sih Bahagia sih Lies Ketemu sama Rani Dan saya juga gak bisa baca si Rani ini persis apa enggak Karena Lies mukanya hancur ya Kayak gitu Dan sebentar Ini kan kita mau ke lokasi selanjutnya Karena kita udah dituguin Sama hantu yang super keren Paling keren di Indonesia lah ya Pasti kalian semua udah pada tahu Hantu yang paling keren Yang paling cool Yang paling strong Ceritanya gitu Yang paling dinantikan oleh kalian semua Pocong ya Dan kalian juga tahu mungkin Kalau hubungannya Kak Furi Sama Mister atau Mrs. Pocong Gak terlalu baik ya Bukan apa-apa Sebenarnya sih pengen berhubungan baik ya Tapi pas mau ngobrol tuh udah langsung gimana Jadi untuk kali ini kita kasih challenge ya Buat Asyaf dan Ama Karena mereka minta dimediumin sekarang Kenapa sih kok sore-sore Emangnya penakut ya tim dimensi lain Bukan Karena kalau setelah malam Mereka gak berani nunjukin eksistensinya Karena nanti dimarahin sama Mister Genderung Ya kita juga harus menjunjung tinggi ya Asas-asas yang arwah pengen cerita Silahkan Ya jadi buat kalian Hostnya ganti Sama Asyaf dan juga Ama Silahkan ya Kak Diantar dulu dong Diantar dulu ya Rada-rada jauh ya Oke kita antar lah ya Kita antar Diantar crude Sampai jumpa in kenapa teman-teman furi sekarang kasih tugas asyaf dan juga ama untuk mau wawancarai pocong ya pokoknya namanya serem lah kalau sendiri ya susah ya namanya serem ya nggak bisa di iniin kan berarti aku nanti bisa ngambil alih huri harun huri harun betul iya diambil alih kakak tetap batu-batu dari belakang ya kakak iya membuat kita jadi mulai-mulai yang keluarin siapa nih mungkin ada Coki ada Andre John ada Wahyu Julianto ada juga mas brewok itu bisa kalau narji ya kalau misalnya si pocinya susah dikeluarin jadi tenang aja di sini banyak banget kok tenaganya tapi sih pocinya banyak maksudnya kayak kenapa dia bisa banyak banget disini ya mereka cuman punya ruangan disitu doang nggak bisa jadi kayak udah lu disitu aja lu jalan belagu gitu eh temen-temen ya jadi disitu yang tadi kita bakar dupa itu kan ada ruangan khusus Bapak dendrbok ya the masternya gitu nah disini ada pocong buat kalian semua yang sering nontonin Kak Furi pasti udah tahu kalau Kak Furi takut sama pocong jadi Kak Furi awasin dari jauh aja karena mereka juga pengen cerita ayo pegang kan dulu ini kalau misalkan susah dikeluarin berarti kakak juga nyemperin dong iya pokoknya udahlah sok aduh lihat kabur siap ya oke nih buat eh kesitu nih temen-temen dimensi lain kita bakal langsung menuju ke lokasinya ini bener-bener yang creepy banget terus memang sih disini soalnya cuman hanya pocong aja sih yang aku lihat ya dan ini nggak cuman satu tapi ada kira-kira enam atau tujuh lah yang aku lihat ya apa aja nih iya hanya pocong aja Mak disini aja di sini aja hanya pocong aja siap lihat tapi kita di belakang nah kira-kira kita mau ngobrol apa nih Mak nih yang yang paling serem menurut lu yang paling serem itu pocong yang meninggalnya kenapa pocong yang paling serem meninggalnya itu sebetulnya gini sih banyak banget pocong kan apa ya namanya ya cuman sosok yang emang menyerupai makhluk si manusia yang meninggal gitu kan iya kalo misalnya dibilang paling serem ya banyak sih Mak gitu kan kalo aku bilangnya dia tuh sama persis dengan dengan kuntilanak gitu kan misalnya dia bisa menyerupai orang-orang yang pernah meninggal dan dia bikin mirip lah mukanya lah segala macem jadi kadang-kadang kalo misalnya di desa-desa kayak misalnya ada yang ada yang ketayangan terus mukanya mirip sama beliau segala macem ya itu dia kayak gitu sih oke tapi menurut aku sih pocong itu mungkin bagi aku ya tidak terlalu menakutkan tapi beberapa ya kadang-kadang ada beberapa pocong yang kayak mukanya cuman ya putih atau hitam segala macem tapi ada yang serem-serem juga gitu dan sebetulnya pocong itu ya kalo misalnya kita kita lihat lagi gitu loh dari awal-awal tuh mereka asap dulu Mak asap asap jadi kayak asap rokok gitu kayak asap vape gitu terus tiba-tiba berbentur-bentur gocong-gocong tapi bawahnya tuh gak ada jadi kayak atasnya aja pocong gini loh kayak kain kafan gitu kayak orang di kafanin tapi bawahnya tuh kayak gak keliatan gitu kayak cuman cuman asap aja gitu cuman gue bingung kalo kayak gimana ya kayak jin-jin di TV-TV gitu loh yang digosok iya tapi ada bawahnya sih kayak ada bawahnya tapi putih gitu tapi ada juga yang langsung follow ngasih sosok yang yang langsung pocong gitu ayo medium-medium medium-medium yang kamu lihat kan disini kan ada sosok pocong lah ya gitu kan yang kamu rasain atau yang kamu lihat apa iya gua kayak kebayang sosok ada satu pocong yang yang gitu 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 iya yang kepo ya di belakang ya iya 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 sih itu ada ada yang kepo-kepo ada kayak yang bodur-bodur gitu ya ada nih ada tujuh kan ya kurang lebih segitu loh tapi lu mau masukin gue tujuh-tujuhnya enggak satu aja satu ternyata lah ini suhu-suhu kita malah ketawa-ketawa gimana ini inilah suatu pekerjaan yang berat kalo iya lagian ada lagi pocongnya kenapa ada pocong kenapa ada pocong coba kalau ada pocong bak kita kabur coba mau dimana aku nanya yang aman ya silahkan nanya-nanya lagi siap nggak nggak pake jahil ya nggak nggak muka lu udah kayak nggak nggak ini aman ini aman ini lebih 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 kalem lah kalo aku lihat ya lebih kalem lah dibanding yang tadi ini yang penengok kepo gitu ini lebih kalem sih coba ya gua takutnya lu masukin yang bikin gue lari-lari kembangannya gitu enggak kalo lari ya gua lepas tinggal aja gitu biar lu eksplor sendiri gitu ya lah gua rasain dulu deh coba lu rasain dulu aja coba lu rasain dulu aja siapa ini? siapa ini? siapa ini? hei hei gua punya nama nggak? ada siapa? Rudy 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 oh Rudy Rudy semenjak kapan kamu tinggal di lokasi ini? nggak tau udah ada di sini aja gitu tau nggak meninggalnya tuh tahun berapa? nggak tau juga? baru baru kenapa sih suka banget di di lokasi yang ini gitu nggak ke tempat-tempat yang lain gitu kenapa selalu ada di sini dan selalu ngumpul-ngumpul di sini sama temen-temen yang lain? kayak bisa kenapa? apa ada sosok yang emang kamu takutin? atau emang kamu disuruh disuruh temen di sini aja? atau gimana gitu? ada aturannya ada aturannya? aturannya yang kayak gimana sih? saya boleh tau nggak? nggak boleh keluar berapa? nggak boleh keluar nggak boleh keluar dari tempat ini nah ini kan yang saya lihat ya ini ada kira-kira enam sampai lihat beda lagi ini ini yang kepo ini eh kenapa? aduh saya merinding ini sumpah eh jangan kayak gitu loh tuh ini eh kenapa kamu masuk? si Rudi tadi aku belum selesai tanyain loh kenapa gerak-geraknya begini coba buka apa? talinya kalau soal itu saya nggak bisa saya nggak bisa eh saya mau nanya saya mau nanya dulu ada berapa temen-temen kamu disini? yang saya lihat kan ada enam atau tujuh berapa? delapan delapan temen-temen ternyata ada delapan itu nih kamu ngapain? kenapa? kamu ngapain kesini? ya saya disini sama temen-temen mau silaturahmi mau tau tempat ini kayak gimana bukain apa? kamu ngaduh saya kenapa? nggak nggak bisa kalau itu saya nggak bisa saya nggak bisa kenapa? eh beda lagi nih temen-temen ini beda lagi ini agak berat sih kasian ama sih kalau aku bilang ini siapa lagi namanya? Nining siapa? Nining 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 temen-temen mereka juga? kenapa Nining kok marah gitu? bukanya kenapa marah? kenapa berani kamu sama saya? berani berani udahan yuk kasian sama saya kasian sama saya yuk udahan udahan eh 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 udahan ya ini kayak Kak Furi nggak boleh eh udahan tuh eh eh air air, air anjir aduh ini bener-bener yang karena banyak jadi mereka pada kepo temen-temen kepo jadi Oh dia bisa masuk, gue juga pasti bisa nih Jadi mereka kayak coba terus-terusan nih Ngehajar ama, jadi kalo di Dimin, kasian amanya, nanti Ini yang mana nih yang masuk Oh ini banyak Ini tadi cewek sih Yang gue liat tadi Yang lu rasain apa Yang terakhir punya dendam Oh iya Oh kesan dia kayak marah gitu Dia punya emosi yang Yang luap-luap ya Yang lu rasain apa sih dari ketiga tadi Kayak pengen nyelakain orang Oke Kita kesan aja yuk, biar lebih aman Ini ada Ada sang ratu Dan kita harus bertanya-tanya sama sang ratu Ya ya, maaf ya Serem banget tau Sumpah ini sama yang masuk, aku yang pegel loh Maaf, kenapa tadi gak bisa nyabut Aku luar ini disini bisa, kalo nyabut aku gak ngerti deh Aduh ya ampun Jadi tadi bagaimana perasaannya Kalo yang terakhir dia punya dendam kak Tiap-tiap orang dia pengen nyelakain Gak tau sebabnya karena apa Hmm Jahil Maksudnya nyelakainya tuh lebih ke jahil Atau memang dia pengen nyelakain orang Pengen nyelakain orang, beda sama jahil Dan kalo misalkan dia kan yang Nining dia agak kemarah ya Maksudnya kayak dendam mungkin something Saya juga gak ngerti kenapa Kalo yang tadi ada Rudy sama yang Kepo Yang Kepo tuh agak lucu loh kalo aku bilang Kenapa dia langsung gampang langsung dihajar sama si Nining Nining lebih kuat Daripada semua pocong yang disitu kan Hmm Malah pocong disitu gak takut sama Nining Padahal dia cewek ya Mungkin karena auranya lebih emosional ya Strong gak Oke Oke Kita bahas poci jangan di depan poci ya guys Iya bener-bener takutnya malah makin Iya Luar biasa nih Anudji Iya Tapi gimana tadi seneng kan ya Udah bisa Gak seneng sih Gak seneng sih kayaknya Kalo misalnya Lu bilang gak sih gak gak masuk banyak Aku tuh udah berusaha berusaha Lu bilang gak masuk banyak Iya Aku udah berusaha untuk nahan Bener nahan Emang banyak Banyak banget Ternyata ada 8 Kak Gila gak sih Wah Satu lagi tuh apa Satu lagi siapa Gak tau Waduh Itu cuma 6 atau 7 loh Jadi mohon maaf ya Temen-temen ya Kalo Kak Furi Gak tau 8 Karena aduh Ya ngeliatnya aja kadang ya Udah serem banget Pocong teh Iya Harusnya nanti next time Asyaf Latihan ngeluarin hantu Termasuk wahyu juga Nanti kita ajarin deh Wahyu Coki itu ya Jadi pas bagian pocong Ganti gitu Gua udah curiga nih Dia sebelum dimasukin udah ketawa-ketawa Lu bilang cuma 1 Yang masuk 3 Lu gak apa gak bisa ntar Tapi pas kamu Pas yang pertama ruby gitu kan Aku udah nahan nih Gimana perasaannya dimasukin sama pocong 3 Bagaimana perasaan anda? Yang pertama masih oke Yang kedua masih oke Yang ketiga ini Kak Yang bener-bener nguras tenaga kayak Markedawang Iya Markedawang Terus sama tuh pengen Ya pengen berontak gitu Ngeliat orang-orang tuh kayak Maaf Markedawang apa sih? Markedawang tuh keras kepala gitu Gak bisa dikasih tau gitu Oke Dan ya temen-temen ya kita tuh Maksain banget Untuk bisa mediumin Mister And Mrs. Pocong Karena Kalau udah maghrib Ada Bapak Genderowo Di sana Dan dia Bakalan marah banget Sama si keluarga pocong family ini Kalau Kelihatan pengen eksis gitu Jadi nanti Nanti malem kita akan nanya Jadi Kenapa si pocong ini pun gak mau keluar dari lokasi ini Karena ada si sosok ini ya? Ada sosok itu Gitu Jadi si Mr. Genderowo ini yang tadi kita tancapin Dupa Dupa gitu Tiga gitu Terus lo ngeliat Nini gimana siap? Ya gitu Kayak mukanya tuh merah Ada kapasnya Mukanya tuh merah Kayak gimana ya Merahnya bukan merah yang merah mencolok ya Kayak merah hati gitu loh Merah hati gitu loh Dan pegel banget Ini kayak merah gini Tapi ya gak terlalu merah Lebih Lebih gelap dikit Gitu sih Kalau yang kedua Dia kayak lucu aja orangnya Si sosoknya lucu Kayak misalnya ya Dia paling Paling energi Paling Paling lincah Paling lincah Kalau yang pertama tadi dia kalem Makanya ini aku ngasih yang kalem kan Menteri karena aku udah mulai mencoba nahan Karena aku udah gak bisa nih karena banyak Ya udah lah masukin aja gitu Kan ada ketahuri gitu Ya seperti itu Tapi tadi adegan Adegan kita ngeluarinnya juga Kayak orang Apa Main petak umpet Kitanya juga langsung kabur Karena ngeri banget tau ngeliat mukanya Jadi Kalau buat kalian yang suka Aduh Kenapa sih kok sama pocong aja takut Coba deh Coba Sekali aja kalian lihat Kayak gimana Iya Kalau kalian bisa bilang Kalian gak takut Hebat Ngeri banget gitu Apalagi Pakai kain kafan gitu kan Mengingatkan kita sama kematian juga Dan ada kapasnya gitu Nah kira-kira abis dari lokasi ini kita kemana Abis dari lokasi ini ya Kita akan kembali nanti ke rumah tadi yang ada madamnya Oke Ya itu butuh Energi yang cukup banyak Karena dia akan bercerita lumayan panjang Ya bisa jadi dia ada kaitannya sama rumah ini Bisa jadi dia enggak gitu Nah tetapi Sebelumnya Kita juga pengen nanya juga Sama Mr. Genderawo nya gitu Jadi istirahat dulu ya Boleh deh Boleh minum dulu mas Minum dulu istirahat dulu Ya ayolah Ya ayolah Tapi gimana tadi jadi host Jadi ini Asik kan Pertama kan Sebetulnya saya tidak Bisa Mempersatukan energi saya dengan Amah Ya misalnya kalau Amah keserupan Pasti kan saya akan kena juga nih Tapi saya mencoba untuk nutup itu Kak Itu yang agak Susah Susah Jadi konsentrasinya jadi Buar Mak Oke Bukan berarti aku masukin ke semua Semua kocongnya ke kamu Tapi emang konsentrasi aku Buar udah harus nanya segala macem Aku harus nahan juga Tapi untung Untung banget gak sih Temen-temen yang masuknya cuma 3 Cuma kalau 8 8 Aduh aku 3 aja Aku udah ngerasa Iya Aku 3 aja udah ngerasa luar biasa Ban aku pada sakit Lu jadi energi lu kekuras banget Kuras banget Karena aku nahan kan Berarti lu udah ngerasain posisi jadi Kak Furi Iya kan Makanya Kak Furi gendut kan Karena setiap Jadi aku harus jadi gendut Entah Engga sih Karena setiap abis kayak gitu Pengen makan Iya sih Makan mulu gitu Tapi ya mudah-mudahan Nanti besok atau lusa bisa lebih langsing lah ya Oh Silin dikit Oke Oke temen-temen Nah Oh iya Kita juga ingin memperlihatkan satu spot Wah which is so beautiful banget ya Ya ampun ini spesial Kalian bisa melihat ada boneka di ayunan Iya Ini tuh pengen Amma tanyain dari tadi pertama dateng Kenapa disimpen disini gitu Kak Sebagai pemanis mungkin ya Sebagai pemanis mungkin ya Oke Temen-temen Ya Benda-benda Seperti boneka Atau patung Atau lukisan Seringkali dimasuki oleh makhluk-makhluk gaib ya Nah Apalagi misalnya kalo kalian Jangan Jangan harus orang indigo Ada orang yang ga indigo aja Ga peka aja Ngeliat ayunan Yang udah lama Ga pernah didatengin sama orang Terus tiba-tiba ada boneka Seperti apa Tapi Cerita lengkapnya Nanti bakalan kita ceritain Setelah kita istirahat Kita break dulu Kita sholat maghrib dulu Kita akan lanjut nanti malem Karena ada anak kecil Bule juga disini Yang mungkin dia seneng main sama bonekanya juga Ya Tetep Nomor satu Tidak boleh melupakan ibadah ya Apalagi udah medium-medium kayak gini Dan juga kita isi tenaga dulu Supaya kuat sampe nanti malem Makan lagi Makan lagi Jangan lupa yang belum subscribe Harus subscribe Youtube channelnya Furi Harun Ya Add juga instagramnya Amageral Terus juga Asyaf Rina Alatas Namanya susah banget guys Dan juga Add boneka Furi Harun ya Disana ada banyak boneka boneka lucu Iya Dan baru-baru ya Promo Dan jangan lupa komen-komen yang bisa dimotivasi Iya Komen-komen Seneng gak sih Tadi ngelihat Alma langsung keserupan Tiga pocong gitu Karena kalau kalian seneng Kita bakalan tambah pocongnya Ya Setelah Mungkin teman-teman di rumah ada Tempat-tempat Ya Iya 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 Kasih option Kita mungkin bisa kesana Bisa kesana Jadi kalau misalkan kalian udah seneng sama tayangan kita Kalian ajak teman-teman bisa di-share tuh Video-video kita yang atas Iya di-share Dan di-info Di sini kak datengin tempat ini Itu Kalau tempatnya menarik Kita bertiga bakalan dateng Pasti berkara Oke Jangan kemana-mana Sampai jumpa